Oke Bapak-Ibu kita masuk ke materi nanti ya Bapak-Ibu Sekarang ini sebenarnya seperti yang diutarakan oleh Pak Wahyan tadi Bahwa ini sekedar kita refreshment Kita belajar bersama ya Bapak-Ibu Siapa tahu dengan hal-hal yang kita sampaikan bersama ini Nanti ada link-link atau yang bisa kita matchkan Seperti program di detektoran jadwal klasi link and match Link and match itu bukan hanya untuk siswa Tapi ya semoga saja bisa untuk semuanya Baik Bapak-Ibu guru, kala sekolah, pengawas Ataupun satuan pendidikan ya Bapak-Ibu Oke bab satu ya Bapak-Ibu Langsung nanti kita sampaikan urgensinya Sebenarnya apa sih PPD perencanaan berbasis data Terus nanti ada pengenalan rapor pendidikan Sebagai dasar perencanaan Artinya rapor pendidikan ini adalah satu-satunya Sumber ya dasar perencanaan yang akan Satuan pendidikan laksanakan baik RKT maupun RKS Nah karena jadi satu-satunya sumber Maka ini sangat penting untuk mengetahui Apa-apa sih sebenarnya yang ada di rapor pendidikan Terus yang bab tiga nanti kita akan belajar bersama Tahapan perencanaan berbasis data Yang terakhir nanti akan ada monitoring dan evaluasi ya Bapak-Ibu Namun tidak semua artinya dari Direkturat Jenderal Vokasi Nanti hanya mensampel dari beberapa satuan pendidikan Yang akan dimonet atau dimonetering dan evaluasi Nah terus urgensinya apa sih sebenarnya Tadi sudah banyak disimbang oleh Pak Wayan lewat AN dan Sulinggarnya Bahwa Tentu saja adalah untuk mencapai visi pendidikan Indonesia Apa yang mau dicapai Terus Risis pembelajaran Seperti yang Bapak-Ibu ketahui dengan Istilahnya sekarang itu The Lost Generation ya Bapak-Ibu The Lost Generation itu adalah generasi yang hilang ketika terjadi COVID-19 Itu banyak sekali Istilahnya semacam gap ya Bapak-Ibu Bahwa pembelajaran ke anak-anak ini Berbeda rasanya seperti ketika belum terjadi krisis COVID-19 ya Bapak-Ibu Iya Terus merdeka pelajar sebagai solusi transformasi Terus nanti Nah kriteria transformasi pendidikan dan peran perencanaan berbagai data Dan yang paling penting adalah langkah utamanya itu Seperti apa Saya akan lebih cepat Ini tadi sudah disampaikan Jadi nanti saya akan menyampaikan mungkin apa yang Belum disampaikan aja ya Bapak-Ibu Seperti yang ini mungkin Bapak-Ibu sudah jelas bahwa memang Visi pendidikan Indonesia adalah Mau tidak mau Tidak suka tidak suka adalah Penguatan profil pelajar Pancasila Yang isinya ya ini Ya Bapak-Ibu sudah tahu semuanya Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Mahesha Dan berakhlak mulia sampai dengan kreatif Saya ingin menitik beratkan yang kreatif ini ya Bapak-Ibu Karena kita kan di SMK ranahnya Jadi pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil bermakna, bermanfaat, dan berdampak Ini gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan ya Bapak-Ibu Terutama ini orisinil bermakna, bermanfaat, dan berdampak Ini adalah tingkatan ya hirarkinya ya Ketika nanti ada sesuatu yang orisinil ya diharapkan bermakna Setelah bermakna ada manfaat dan bisa berdampak Mulai dari lingkungan terkecil ya Nah ini Nah ini namun memang ketika prisis pembelajaran ini Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kualitas hasil belajar ini masih menjadi tantangan Nah ini dibuktikan dengan satu dari dua peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum literasi Lebih parahnya lagi dua dari tiga peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum numerasi Ini ditambah lagi ini yang baru benar-benar viral atau viral ya Bapak-Ibu Bahwa masalah perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan Ini sangat menjadi concern dari kemendikbud ya Bapak-Ibu Bahwa menurut data 24,4 persen peserta didik itu berpotensi mengalami insiden perundungan Dan bahwa bahkan 22,4 itu pernah ya kan menurut survei itu pernah mengalami ya kekerasan seksual Atau bahkan perundungan ya Bapak-Ibu Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan perdika pelajar itu menjadi solusi Untuk memujukkan visi pendidikan Indonesia untuk memulihkan krisis pembelajaran Di mana fokus dari pendidikan berkualitas itu adalah fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter Nah ini yang memang harus sangat-sangat dikuatkan karakter ini ya Bapak-Ibu ya Terus bagi seluruh Raya Indonesia memastikan bahwa memang Kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan akses pendidikan itu terbantu Ya kan mungkin mulai dari yang desa-desa terpencil dan lain sebagainya Sehingga intervensi asimetris ini berfokus pada penguatan kelompok yang sulit mendapatkan akses Ini tidak usah saya bahas bahwa mulai episode Merdeka Pelajar dari MP1 sampai MP12 ya Bapak-Ibu ini satu dengan yang lainnya itu saling terkait Kalau masalah program ini nanti setelah 2024 tetap dilaksanakan atau enggak nanti itu perkara lainnya Yang penting kita fokus dulu ke kebijakan Merdeka Pelajar yang telah diluncurkan dan dicanangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah bagaimana sih kita sebenarnya mencari tahu bahwa sudah terjadi transformasi satuan pendidikan Artinya apa? Transformasi ini bukan lagi urbanisasi atau pergeseran dari kalau dari desa ke kota ya Kalau ke pendudukan tapi bukan hanya pindah tapi bertransform ya Berpindah dan mengembangkan dirinya Meluaskan jangkauan tangannya ya kan Itu satuan pendidikan seperti apa sih yang sebenarnya bisa digatakan sudah mengalami transformasi ya kan Nah indikatornya itu adalah ketika satuan pendidikan itu berpihak kepada tumbuh kembang murid Nah ini yang dari awal harus dipahami bersama Tumbuh kembang murid itu tidak akan sama antara murid satu dengan yang lainnya Kalau misalnya ada di sekolah itu ada 200 peserta didik Kita tidak akan mungkin mengejar 200 orang itu pada level yang sama Nah bagaimana keberpihakan kita kepada tumbuh kembang murid atau peserta didik ini Nah salah satu caranya seperti yang Bapak Ibu ketahui jelas ada yang namanya seleksi ya kan Minat dan bakat misalnya gitu Atau dari awal memang ketika penerimaan PPDB berserta didik ya memang PPDB berserta didik yang memiliki minat atau passion atau bakat di bidang itu itulah yang difokuskan ke masing-masing ya Bapak Ibu Terus ada kemitraan dengan orang tua atau wali ya ini juga menjadi concern artinya Nah selama ini kan wali itu hanya dirasa hanya kayak menitipkan anaknya sekolah ya kan Atau istilahnya di bidang di sekolah ya kan Tanpa mengetahui apa sih program-program yang mungkin disampaikan oleh sekolah ya kan Apa sih nanti yang akan dilakukan peserta didik itu ketika sudah lulus ya kan Nah ini juga menjadi menjadi perhatian jadi nanti ketika PPDB pun sudah akan diketahui anak ini nanti pengennya itu mau bekerja Melanjutkan atau berwira swasta BMW ya Kerja menanjutkan Bekerja menanjutkan kuliah atau berwira swasta Nah ini juga harus disaring dari awal supaya nanti Bapak Ibu guru selaku fasilitator Selaku guru di sekolah Satuan pendidikan bisa membuat metode-metode pembelajaran Yang tepat untuk anak yang memang dia itu nanti mau melanjutkan Dia itu nanti mau bekerja Dia itu nanti mau berwira swasta Jadi tidak disamakan ya Bapak Ibu Nah terus Satuan pendidikan itu mengembangkan budaya refleksi berbasis data Seperti yang akan kita laksanakan dan mungkin Bapak Ibu tahun kemarin sebenarnya sudah melaksanakannya Tapi merefleksikan Sebuah budaya berbasis data Artinya apapun yang kita rencanakan apapun yang kita kerjakan Tidak hanya berbasis kira-kira angan-angan atau cita-cita Cita-cita ya tapi tidak berbasis keinginan terutama Jadi ketika mengembangkan kegiatan, rencana kegiatan Menerapkan rencana anggaran Tidak asal berbasis keinginan tapi berbasis data Nah ujung-ujungnya kan nanti satuan pendidikan itu berhasil menciptakan lingkungan yang aman, aman, menyenangkan dan inklusif Ini yang menjadi poin penting juga Bahwa ada Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ada yang namanya gerakan sekolah menyenangkan Nah artinya apa? Sebenarnya kan tujuannya supaya anak atau murid setelah didik kita itu Merasa senang di sekolah, detah, tidak mau pulang bahkan kalau perlu ya Jadi kayak rumahnya yang kedua lah setelah rumahnya Nah terus ada lagi ini yang sesuai dan menjadi temuan di rapor pendidikan di banyak sekolahan Atau satuan pendidikan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar murid tentu saja Terutama kompetensi, literasi, numerasi dan karakter Nah transformasinya itu seperti ini ya Bapak Ibu Bahwa dengan perencanaan pengarahan yang tepat melalui perencanaan berbasis data Mulai dari perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi transformasi Dan ujung-ujungnya nanti adalah peningkatan mutu pendidik murid dengan karakter profil pelajar Pancasua Sesuai dengan visi pendidikan Indonesia Ini ya saya lewati Nah seperti yang kita ketahui dan Bapak Ibu sudah laksanakan Bahwa langkah sederhana itu cuma ada tiga Bapak Ibu Yang pertama identifikasi, refleksi dan benahi Identifikasi jelas dengan lapor pendidikan Kalau dulu itu mencari akal masalah Terus setelah itu akal masalahnya sudah ditemukan Sudah ditampilkan di rapor pendidikan Terus Bapak Ibu tinggal menentukan prioritasnya Mana yang nilainya merah, mana yang kuning, mana yang tiru Diprioritaskan Kalau sekarang sudah ditampilkan Bahkan nanti sudah ada rekomendasi benahi yang Bapak Ibu bisa laksanakan Sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing Selanjutnya meragukan refleksi Baik itu capaian, pemerataan dan proses pembelajaran Di satuan pendidikan dan daerah masing-masing Nah tentu saja ini untuk menentukan akar masalah Akar masalah ini bukan tidak mungkin Nanti tidak ditemukan di rapor pendidikan Bapak Ibu Artinya kalau memang ada masalah yang tidak muncul di rapor pendidikan Dan berdasarkan data yang ada dan itu datanya valid Di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing Nah itu bisa Bapak Ibu juga prioritaskan Masukkan ke dalam RKT maupun RKS Dan langkah yang ketiga adalah Jelas melakukan pembenahan Melalui perumusan kegiatan Dalam bentuk rencana kegiatan Maupun anggaran satuan pendidikan Melalui BOS, BOP Dan APBD Nah ini hasil identifikasi operasi penai tadi Dimasukkan dalam dokumen RKS Untuk kemudian dilaksanakan Dimonitor dan dievaluasi Ini saya yakin Bapak Ibu sudah Sudah mahir dan sudah Ahli lah untuk menyusun dokumen-dokumen ini Yang penting nanti Bapak Ibu Perhatikanlah RKJM, RKT Rencana jangka menengah dan rencana tahunan Supaya apa antara satu dengan kegiatan yang lainnya Tidak saling tumpang tindih ya Bapak Ibu Jadi nanti ada prioritasnya Ketika ada RKJM menengahnya ini Setelah ini tercapai itu berarti proses selanjutnya Ketika kita mau naik level adalah ini Artinya tidak terjadi kegiatan yang berulang-ulang Setiap tahunnya Itu mungkin dari saya urgensinya Sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya Itu bab satu ya Bapak Ibu Ada yang mungkin mau disampaikan Bapak Ibu Kita sebenarnya Ada waktu break istirahat ya Bapak Ibu Tapi saya tawarkan ke Bapak Ibu semuanya Kita mau istirahat dulu Atau kita lanjut ke bab dua ya Ya nanti inti-intinya saja Pak Jam dua belas ini Mungkin teman-teman pada mengasuh Rehat Ya tawarkan Bapak Ibu semua aja Saya tawarkan Kalau kita mau rehat Berarti kita rehat Satu jam atau setengah jam Nanti kita masuk lagi Untuk materi selanjutnya Karena ini udah jam dua belas ya Pak Jam dua belas kurang berapa ini Kurang tiga belas menit Pak Tiga belas menit ya Saya derik aja Karena kami memfasilitasi Bapak Ibu Gimana Pak Pak Yan Pak Yan Dharma Pak Yan Dharma Yaseo penampi Niki Siap menempat Pak Yan Teman-teman lain-lain Penampi Niki Apakah siap dulu atau langsung Kalau langsung nanti kita gak masuk lagi Setelah break Kalau break nanti kita break Jadi kita nanti Kira-kira lagi berapa menit Pak Pak Selanjutnya Kira-kira berapa menit lagi Maunya berapa menit Sengah jam Sengah jam ya Sengah jam boleh lah Oke Lanjut ya Bapak Ibu Lanjut ya Pak Lanjut ya Lanjut ya Pak Dwiqa Adidana Lanjut ya Pak Lagi setengah jam Oke Nanti biarkan masih lagi Mohon maaf ini Mengganggu waktu istirahat ya Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu Semua berkenaan Bapak Ibu Ada bote nofo-nofo Itu kalau Bahasa Balinya apa Bapak Bto Nofo Iya apa-apa Seng kenapa-napa Seng kenapa-napa Seng kenapa-napa Seng kenapa-napa kengken Pak singkengken singkengken deh oke Bapak-Ibu saya izinkan saya share screen lagi ya Bapak-Ibu ya oke nanti mohon saya diperingatkan ya Pak Wayan kalau sudah 30 menit siap Pak siap ya kita Alhamdulillah sudah masuk bab dua jadi kita itu kayak kereta cepat di Jepang ya Pak Pak Wayan singkansen wuss wuss ini sudah Jakarta cuma tiga jam oke Bapak-Ibu kita sudah masuk ke bab dua ya pengenalan rapor pendidikan melalui sebagai dasar perencanaan berbasis dasar Hai ini tadi dasar hukumnya tidak usah saya baca satu-satu mulai dari DP nomor 57 tahun 2021 tentu saja tentang standar nasional pendidikan terus ada Permendibut nomor 09 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap paut dasmen ya Bapak-Ibu ya pasalnya ini nanti nah sebelum kita samakan pemahamannya bahwa ada perbedaan antara rapor pendidikan platform dan platform pendidikan kalau kita bicara tentang profil pendidikan maka itu adalah isinya laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi pendidikan yang nanti tentu saja akan digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan untuk menetapkan rapor pendidikan nah sedangkan rapor pendidikan itu yang nanti menjadi dasar itu adalah indikator ya terpilihnya itu dari profil pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan yang merefleksikan prioritas kemendibut respect ya yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan memang rapor pendidikan ini diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun yang nanti kita yang kita lihat nanti tentu saja yang mulai tahun 2023 kalau platformnya itu adalah aplikasi ya atau tempatnya yang berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan nah kita ulangi lagi ya ya supaya lebih mahir ya nanti juga sebenarnya sudah tahu bahwa struktur profil pendidikan dan mengenengah itu terjadi tiga area mulai dari output proses dan input dan memiliki lima dimensi mulai dari mutu dan relevansi hasil belajar sampai dengan kompetensi dan kinerja PTK dan memiliki indikator dari level 1 sampai level 2 ya kan nah sedangkan dimensi mutu dan relevansi hasil belajar itu disebut dimensi A kalau dimensi kompetensi dan kinerja PTK itu dimensi C yang memiliki level 1 2 ya Bapak Ibu ya nah ini kita masuk ke dalam lagi bahwa di area output ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa output itu ada di sini ya Bapak Ibu ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi ya kan dan pemerataan pendidikan yang bermutu nah ini sebagai catatan bahwa yang kita blok bilu itu ada di level daerah dan satuan pendidikan sedangkan yang pink atau merah muda ini hanya ada di level daerah jadi nanti Bapak Ibu tidak akan menemui yang ini terus dimensi B ini ya kan mulai dari kualitas pembelajaran sampai dengan kesenjangan fasilitas literasi saat pembenar tapi ini akan ditemui di level daerah dan yang penting itu adalah yang tentu saja program yang telah disanakan Direkturat Jenderal Prokasi bahwa di indikat dimensi ini di dimensi mutu dan relevansi pembelajaran ini ada yang namanya link and match dengan dunia kerja ini adalah besaran program yang dari dulu mulai dicanangkan di gemur-gemburkan ketika Direkturat Jenderal Prokasi masih dipimpin oleh Pak Wigan Sakarinto ya link and match bahkan beliau itu sampai menambahkan itu link and super match ya jadi karena sangat-sangat urgent program ini memang yang menjadi kekuatan dari SMK yang membedakan dengan SMA ataupun sekolah yang lainnya ya Bapak Ibu ya terus ini inputnya ya kan tentu saja ya yang menjadi titik beratnya adalah program dan kebijakan sekolah ya disini nah memang ada penambahan indikator prioritas yang ditampilkan bahwa dalam ringkasan satuan pendidikan vokasi itu memang yang baru ada indikator A.4 dan D.17 yang memang mempunyai relevansi tinggi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di jenderal vokasi yaitu penyerapan lulusan link and match ya tadi sudah saya sampaikan selain link and match itu adalah ada penyerapan lulusan artinya apa penyerapan lulusan itu seperti yang saya utarakan tadi bahwa ada B, M, dan W ya Bapak Ibu ya sebenarnya adalah sebenarnya berapa persen sih dari peserta didik di satu-satuan pendidikan itu yang bekerja berapa persen sih yang mau melanjutkan berapa persen sih yang mau berwira swasta nah itu itu yang yang di titik merah ini ya Bapak Ibu ya nah ini adalah indikator prioritas dan akar masalah didasmen terutama ya Bapak Ibu seperti yang telah kita bahas bersama tadi Pak Wayan juga sudah menyinggung bahwa memang rata-rata kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu memang ditemukan beberapa sekolah atau banyak yang nilainya itu ada di warna merah atau kuning ya Bapak Ibu ya ya ada yang hijau tapi rata-rata ya Bapak Ibu tidak semuanya ini tidak usah saya bahas ya ini akun belajar.id saya lewati ya Bapak Ibu karena sudah punya semuanya dan sudah bisa terus saya akan lampir ini ntar saya cari dulu Bapak Ibu aktifasi akun belajar.id tidak usah ya sudah semuanya saya akan cepat aja seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa akun belajar.id itu Bapak Ibu sudah semua punya semua tapi saya infokan bagi yang belum tahu bahwa sekarang itu dibatasi ya Bapak Ibu kalau dulu itu kapasitasnya itu unlimited terutama di Google Drive-nya sekarang sudah kembali lagi ke seperti akun Gmail biasa ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang lebih harus berbayar ya Bapak Ibu ya seperti ini mungkin saya akan ini merekam itu untuk akun-akun yang tidak di-upgrade itu tidak bisa tapi kalau yang sudah di-upgrade itu sudah bisa kalau di Google Meet-nya kalau di Drive-nya ya itu pembedanya itu tadi nah ini kalau panduan akses di platform Bapak Ibu jelas sudah bisa ya kan cuma ini yang tahun 2002 ya Bapak Ibu jadi nanti akan ada nilai ya kan ini seperti misalnya ini ada kemampuan literasi 70% di bawah kompetensi minimum ya kan terus ada kemampuan numerasi dan karakter jadi tiga ini yang menjadi titik ya karakter literasi numerasi namun pembedanya nanti Bapak Ibu bisa melihat di capeannya disini terlihat ada ada bunyi ini capaian turun 3,2% dari tahun 2021 ini capaian naik 4% dari tahun 2021 ya artinya kalau kita bicara prioritas nanti yang akan menjadi prioritas adalah yang turun capaiannya terlebih dulu artinya meskipun ini jadi prioritas ya tapi dua-dua ini karena ini masih merah ini hanya apa simulasi ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pasti sudah banyak yang sudah mendownload bahkan saya yakin sudah mendownload semua rapor pendidikannya nah dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rata-rata ini 70% ya kan sampai dengan 40% di bawah kompetensi minimum nah ini yang saya sampaikan tadi salah satu prioritasnya cara melihatnya adalah dari langkah-langkah ini yang pertama tiga itu jelas lihat nama indikatornya indikatornya itu apa kalau ini ya kemampuan literasi kalau yang mungkin yang sebenarnya kemampuan numerasi terus karakter dan lain sebagainya kalau merah ya jelas jadi prioritas terus langkah selanjutnya nomor 4 lihat hasil capaian dari indikator hasilnya seperti apa kok bahkan ada yang 90% ada yang 70% ya kan ada yang 50 ada yang 40 nah itu yang menjadikan jadi ini hirarkinya seperti ini Bapak Ibu lihat dulu indikatornya lihat dulu hasil capaian dan dari indikator lihat hasil perubahan dan capaian tahun yang lalu tadi ya Bapak Ibu kalau itu turun berarti itu harus menjadi prioritas karena tahun lalu itu lebih baik gitu meskipun sama-sama merah warnanya tapi kalau itu naik itu berarti ada harus ada yang menjadi prioritas yang turun dulu nomor 6 arti capaian saya yaitu arti capaian untuk melihat hasil capaian yang lebih rinci Bapak Ibu bisa mengklik disitu nanti nah ketika di klik nanti Bapak Ibu akan muncul ini ya ada istilahnya ada detailnya nanti presentasi persetak didik berdasarkan kemampuan dalam memahami menggunakan merefleksi mengevaluasi beragam jenis teks ya kan internet dan teks fiksi itu itu secara gambelannya cuma seperti yang kita ketahui bahwa literasi yang sekarang sedang digalakkan adalah literasi digital ya Bapak Ibu bahwa kita tahu bersama bahwa anak-anak kita peserta didik kita itu sekarang sudah ahli dalam memegang gadget atau android ya tidak perlu kita kasih tahu mereka itu malah lebih ahli dari Bapak Ibu guru dari saya dari kita semua ya jadi kalaupun Bapak Ibu mencanangkan sebuah kegiatan literasi pasti pastikan itu menyinggung tentang literasi digital baik itu kemampuan teksastra informasi maupun menemukan teks itu gimana caranya dibuat sebuah kegiatan yang berliterasi digital walaupun walaupun tidak harus meninggalkan yang liberasi manual ya Bapak Ibu jadi ini pembanding ya kan nomor setelah tadi 3456 yang ketujuh indikatornya lagi adalah dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain ya kan dari peringkat menengah atas sampai peringkat menemah bawah dimana letak capean satuan pendidikan dari provinsi dan nasional ya tahun tahun lalu udah ya tahun sekarang menjadi sama tetepan jadi kalau peringkatnya itu naik dari satuan pendidikan yang lain yaitu bisa menjadi prioritas dengan kesetiaan terus nomor 8 langkahnya selanjutnya adalah mempelajari akal masalah untuk melihat akal masalah dari tiap indikator ya kalau dibandingkan tahun 2021 misalnya kemampuan numerasi sebuah satuan pendidikan itu mengalami peningkatan yang paling signifikan ya dari seluruh capaian itu iklim kebinikaan dan iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik ya eh tapi ternyata kok kemampuan literasi yang dengan pencapaian terendah salah satunya itu sebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran jadi upaya untuk membenahnya seperti apa ya kan karena kita ngomong kualitas pembelajaran berarti kita tentu saja tidak lepas dari PTK nya ya pendidik dan tenaga kependidikannya berarti untuk membenahnya ini disarankan ya itu untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan menunjang pengelolaan kelas ya ini ini contoh ketika di sebuah SMA itu mengalami peningkatan numerasi yang signifikan ya kan tapi kemampuan literasinya tidak pada titik yang terendah itu nah ini ini adalah halaman akar masalah jadi dimana halaman tersebut dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi capaian atau hasil indikator prioritas ya tentu saja ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang kemampuan literasi satuan pendidikan maka disitu pasti akan ada kualitas pembelajaran akan ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ada kepemimpinan instruksional nah disitu mana yang nilainya kira-kira merah nah ternyata ini yang merah memang di kualitas pembelajaran jadi saya ngomong di satuan pendidikan ini ya ini hanya contoh implementasi penerapan akar masalah pencarian mencari solusi dan mencari mana yang menjadi prioritas dan mana yang lebih harus diutamakan nah terus yang kesembilan adalah indikator level 2 yang perlu ditingkatkan setelah tadi indikator level 1 nya kita membaca berapa sih kompetensi indikator yang perlu ditingkatkan eh ternyata kompetensi membaca teks informasi itu 20 dari 10 ya kan maupun membaca teks sastra itu 40 dari 100 mohon maaf 20 dari 100 dan 40 dari 100 nah untuk ketika bapak ibu ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci disini ada yang saya kotak merah ini ada klik detail ya sebenarnya detailnya kayak apa sih kalau ada kompetensi membaca teks informasi 200 dari 100 ya tinggal klik di halaman detailnya itu nanti akan muncul ya bapak ibu ya nah jadi nanti disitu akan terlihat dan kita akan bisa mempelajari dan menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi capaian satuan pendidikan bapak ibu semua nah ini ini detailnya ya nanti ketika klik detail jadi ini juga ada itu jadi sebenarnya perencanaan berbasis data yang kali ini tuh lebih mempermudah ya bapak ibu ya nah akhirnya terus langkah yang ke-12 adalah indikator lainnya jadi kita selain melihat indikator inti yang tadi kita melihat indikator-indikator yang mempengaruhi capaian indikator tersebut ya jadi di kolom ini jadi di kolom ini nanti bisa di klik terus nanti ada indikator lainnya nah terus yang langkah ketiganya itu seperti yang tadi inspirasi dan benahinya ketika bapak ibu melihat inspirasi benahi untuk melihat rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan nah nanti bapak ibu akan terlihat apa sih yang mengaruhi pemampuan literasi satuan pendidikan nah dan disini sudah diwujudkan dalam sebuah kalimat dalam kegiatan jadi ada langkah di langkah 14 itu ada lihat rekomendasi langkah atau inspirasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas kesatuan pendidikan misalnya berarti ketika ngomong kompetensi membaca teks informasi berarti kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara menyeluruh itu itu harus dikuatkan dengan kegiatan nah salah satu upaya yang bisa dilakukan itu adalah ini disebutkan langsung peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi ada beberapa langkah konkret yang disini artinya kalau bapak ibu tapi saya yakin sudah ada bayangan semua jadi ada salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ya kan untuk menguatkan kemampuan kompetensi membaca teks informasi ini dengan melaksanakan beberapa kegiatan itu disajikan di kotak-kotak inspirasi ini bapak ibu jadi ini bisa diadopsi bisa ditiru bahkan kalau saya sarankan bisa dikembangkan tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan ini ada inspirasi satu inspirasi dua inspirasi tiga dan yang menjadi poin dan tidak kalah penting lagi disini sekarang ada menu lihat di merdeka pelajar jadi mungkin tahun lalu bapak ibu ada ada survei bahkan ada semacam apa ya pendataan berapa persen sih bapak ibu guru yang sudah mengakses merdeka belajar platform ya platform merdeka belajar kalau saya ngomong ini logonya kan ini jelas ya ini bapak ibu pmm platform merdeka mengajar nah disitu sebenarnya setiap tahun itu akan ada recap datanya bapak ibu siapa bapak ibu guru yang sudah mengakses sudah menginstal ya kan sudah membaca membaca materi di platform merdeka mengajar sudah melihat video ya kan sudah mengikuti diklat sudah mengikuti diklat di pmm tapi tidak belum menyelesaikannya itu sudah mengikuti diklat tapi terkendala di aksi nyata itu ada datanya semua dan kalau tidak salah tahun lalu di Bali itu ditampilkan bahkan oleh dinas pendidikannya dan disilanya dipus dikejar ayo siapa yang belum dan disebutkan mana yang belum mana yang prestasi yang paling banyak ikut diklat di platform merdeka mengajar mana yang banyak akses mana yang belum sama sekali dan itu semua akan terlinkan di platform merdeka mengejar bapak ibu nah setelah bapak ibu melihat semua mulai dari ada inspirasi satu dua tiga empat lima ya kan bapak ibu boleh memilih inspirasi benai yang diinginkan bebas ya untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan jadi ini semacam kayak sebenarnya rapor pendidikan ini adalah semacam guidance ya jadi bapak ibu nanti ketika mau melaksanakan peningkatan ini itu wujud kegiatannya seperti ini kalau di sekolah A seperti itu kalau di sekolah B seperti itu kalau di sekolah C dan lain-lain dan seterusnya nah apakah kegiatan seperti itu yang disampaikan di aplikasi merdeka mengajar ya di inspirasi di rapor pendidikan ini itu bisa diterapkan di satuan pendidikan bapak ibu masing-masing nah itu bapak ibu yang harus menilainya kalau tidak bisa tapi saya tetap ingin melaksanakan kegiatan seperti di kegiatan inspirasi satu misalnya gitu kalau tidak bisa ya gimana caranya supaya bisa ya bapak ibu harus memodifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan ya kebutuhan di mana bapak ibu mau melaksanakan itu kebutuhannya ya kita harus lihat dari berbagai sisi baik dari kebutuhan peserta titik kebutuhan sekolah kebutuhan penda daerah dan lain sebagainya ya ini ini yang saya usah utarakan tadi ya lihat di merdeka mengajar nanti akan ada wujud-wujud kegiatannya nah kalau ini adalah salah satu kegiatan indikasi dan benahi yang dilakukan secara daring untuk memenuhi ya kan merencanakan ya bapak ibu tapi kalau bapak ibu ingin mendapatkan laporan terkait dengan hasil capaian pendidikan dan rekomendasi secara terperensi anda bapak ibu bisa langsung mengunduh aja jadi ada dua cara klik unduh nah nanti untuk caranya nanti kita bahas di bab selanjutnya ya bapak ibu nah ini adalah halaman raporan bagi operator pendidikan saya yakin sudah paham tidak usah saya ulang lagi ini halaman di rapor pendidikannya ya bapak ibu ya nah tinggal mengunduh nanti bisa dibandingkan mau yang mana dulu mau silakan mau lewat online nya atau lewat unduh nya untuk melihatnya mau silakan ini masih sama ya bapak ibu tampilannya rapor pendidikannya itu ada nanti laporan ada panduan membacanya ada prioritas rekomendasi ada seluruh rekomendasi ya kan ini diterwakili di empat tab ya bapak ibu ya nah itu dan disitu pun kalau bapak ibu mau langsung melihat disini akan ada penurunan ataupun naik ya kan misalnya ini di sekolah sampai satu merdeka ini A1 itu ini turun 3% nah ini terus ini yang literasi cakap naik ini nanti akan menjadi pertimbangan pertimbangan yang menjadi penyusunan skala prioritas setiap pergiatan di RKT maupun RKS ini tadi ya laporan rapor terus nanti ada panduannya cara membacanya ya kan terus ada prioritas rekomendasi ada seluruh rekomendasi ini sama kayak tahun lalu dan kalau bapak ibu perhatikan itu di inspirasi ini ya bapak ibu di kolom benahi inspirasi kegiatan dan benahi itu itu nanti silahkan dilihat akan ada muncul pasti itu pemanfaatan platform merdeka mengajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi disini juga ada nanti mungkin di indikator masalah yang lainnya nanti nanti akan muncul pemanfaatan platform mereka mengajar pemanfaatan platform mereka mengajar dan disitu ada tautan referensinya kalau bapak ibu ingin membenahi melihat cara membenahi di satuan pendidikan yang lain tinggal klik ini tautannya nanti akan muncul disitu baik itu video testimoni ya kan ataupun mungkin merujuk ke materi cara untuk membenahinya seperti apa nanti tinggal di klik nah terus ada yang terakhir seluruh rekomendasi seluruh rekomendasi ini saya ulangi lagi pasti disitu kalau bapak ibu perhatikan akan muncul ada pemanfaatan platform merdeka mengajar pemanfaatan platform merdeka mengajar untuk meningkatkan apa ya kan nah dari sini saja sudah terlihat kenapa dari tahun kemarin pemerintah itu selalu menggiatkan pemanfaatan platform merdeka mengajar sampai dengan mendata mana sekolah yang sudah mengakses mana yang belum mana yang sudah lulus mana yang tidak dan lain sebagainya ikut di klat berapa persen yang ikut di klatok berapa persen yang lulus berapa persen semuanya itu terlihat dari langkah-langkah pemerintah disini diwujudkan bahwa memang salah satu rekomendasi inspirasi kegiatan penenahi itu ada terpampang di platform merdeka mengajar karena PMM ini mau tidak mau suka tidak suka memang dikhususkan untuk bapak ibu guru pengguna utama dari PMM adalah bapak ibu guru dan tenaga kependidikan lain-lain yang ada di satuan pendidikan dan tentu saja ada tautannya ya bapak ibu ya nanti dan ini menarik bapak ibu kalau bapak ibu mau istilahnya kalau dalam bahasa jawa itu memetani memetani itu mencari-cari memetani itu dari bahasa jawa dulu mencari kutu di rambut nah ini yang susah jadi mencari apa sih akar masalahnya jadi harus di klip satu-satu mana yang mau didahulukan nah seperti yang saya utarakan tadi banyak sekolah yang terjebak satuan pendidikan itu memenuhi kegiatan RKT-nya itu berdasarkan keinginan keinginan saya itu oh ini keinginan kami itu adalah ini tapi tidak melihat hasil dari rapor pendidikan misalnya ada satu sekolah ingin membuka jurusan baru seperti yang bapak ibu ketahui sekarang itu ada tiga jurusan yang booming ya di tempat seni dan industri kreatif itu ada DKP ada animasi ada broadcasting nah itu konop banyak sekali peminatnya nah sekolah itu pengen membuka jurusan salah satu dari itu misalnya membuka jurusan animasi gitu tapi data yang ditemukan disitu tidak banyak yang tertarik di animasi apalagi kalau di Bali mungkin lebih banyak tertarik di dunia pariwisata nah analisis kebutuhan peserta didik inilah yang harus menjadi dasar apapun kalau bapak ibu di satuan pendidikan itu mau membuka misalnya ini tadi saya ngomong jurusan baru ya bapak ibu ya nah artinya ketika membuka jurusan itu ya tidak karena mengikuti tren tapi karena kebutuhan lingkungan kebutuhan peserta didik kebutuhan satuan pendidikan dan ketersediaan SDM jadi ketika bapak ibu ada SDM nya memang ada gurunya yang bisa mengampu didukung oleh seluruh komite misalnya karena itu nanti juga peran serta wali itu tadi di awal saya singgung bahwa harus mulai dilibatkan wali ini jangan hanya jangan hanya diberitahu tapi diminta sumbangsihnya pemikirannya ya kan karena dia yang tahu karakter karakter anak didiknya masing-masing nah terutama nanti ketika kalau kita ngomong keterlibatan orang tua atau wali ketika nanti anak itu mau menentukan masa depannya jadi dari sebelum masuk itu sudah sudah kita saring pak bu mohon maaf anak saya ini tertarik untuk bergerak swasta misalnya orang tua sudah memberitahu itu kalau enggak ya bapak ibu guru yang mencari tahu dengan survei bisa dengan analisis ya ketika masuk bisa jadi nanti treatment perlakuan sekolah bapak ibu dengan metode pembelajarannya dengan cara-cara membelajarnya sudah fokus fokus ke tujuan anak itu karena mau berhasil swasta berarti nanti yang dikuatkan adalah bagian ini bagian itu bagian ini bagian itu karena mau melanjutkan ya meskipun kalau di SMK mungkin presentasi yang mau melanjutkan itu tidak banyak tapi itu tetap harus jadi perhatian karena memang itu mau melanjutkan anak itu peserta didik itu nah ini juga tidak tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada peserta didik yang mungkin mungkin nanti memilih berganti jurusan atau berganti tujuan karena mungkin dia punya logika-logika sendiri kemampuan kemampuan sendiri dengan penguatan literasi dan numerasi yang telah dilaksanakan sekolah dia kok terus kayak ada hitungan di kepalanya itu peluang saya kalau bergerak swasta segini nanti saya akan pindah ke pekerja atau ke berkuliah dulu nah itu yang belum terekspos belum dipikirkan oleh sabuan pendidikan mungkin hanya disamaratakan kegiatannya seperti itu media pembelajarannya metode pembelajarannya dan lain sebagainya nah ya itu sudah berakhir Bapak Ibu sekarang jam 11.23 Alhamdulillah masih ada waktu 7 menit ya oke itu mungkin taparan dari saya Bapak Ibu yang saya hormati itu saya cukupkan mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau mungkin masukan saran atau pertanyaan ya saya harap dan pertanyaan ya kita nanti belajar bersama tapi insyaallah saya akan jawab sebisa saya dan nanti dibantu Pak Wahyan dan Pak Purwanto ya Bapak Ibu atau malah pada tidur ini Bapak Ibu kayak didongengin ya Pak Wahyan ibu Ayu Sukartini kayaknya tadi mau bicara ini ini oh baru masa ya insyaallah saya kita tepat waktukan ya 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 itu Pak Wahyan ya ya bapak ibu mungkin ada yang mau disampaikan oh ya jangan lupa ya Bapak Ibu mengisi presensi ya Bapak Ibu satu hari satu kali saja dengan melampirkan oh sudah wah presensi biodata biodata jangan lupa oh ya biodata juga jangan lupa Bapak Ibu hmm biodata biodatanya juga jangan lupa Bapak Ibu ini gimana ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau gimana ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu sama mungkin yang sudah mengunduh rapor pendidikannya terus kok melihat kok beda ya ini ya gitu seperti kayak yang saya baca di sekolah gitu ya sekolah saya nggak ada ini kekerasan seksual kok ada ya di sini kok ditemukan tidak sekolah saya tidak ada perundungan tapi ternyata kok perundungannya merah ya itu banyak terjadi di banyak sekolah Bapak Ibu ya mungkin karena siang ya karena mungkin waktunya makan siang ya ini jadi energinya tapi mungkin yang ini pada saat ngerjakan baru Pak oh iya ya betul-betul itu ya Bapak Ibu yang saya hormati mungkin kalau dari saya saya cukupkan baparan saya oh ini Bu Bu Marsudiri ini dari Marsudiri mengangkat tangan ini ya ya itu kan tadi sempat disampaikan terkait dengan salah satu kegiatan dalam rapor pendidikan yaitu eksplor rapor pendidikan itu kami belum Itu saya mau menanyakan terkait dengan Bentuk kegiatannya apa ya Pak Supaya di checklistnya Itu bisa memang sudah kami Kerjakan begitu Explore Explore rapor pendidikan Yang di Di webnya atau Di Tadi kan itu ada Checklistnya sekolah kami Keterangannya adalah Belum melakukan Nah itu kami mau menanyakan bentuk kegiatannya Apa supaya bisa kami Terapkan begitu Bapak Berarti sudah melihat Di rapor pendidikannya ya Pak Sudah mengunduh sudah Boleh Saya lihat bisa enggak Di share screen aja Kalau diberkenan ya Karena saya harus melihat Di konteks dimananya itu Nggak nggak sebentar coba Saya bukakan Kalau enggak nanti kita selesaikan Di belakang layar Pak Oh ya boleh juga Nggak apa-apa Bapak Kalau memang begitu Soalnya tadi kan itu keterangannya Karena sekolah kami belum Itu jadi ditanya juga sama Kepala sekolah Ini kok belum karena apa Begitu Oke oke ya Itu aja Bapak Ya saya dibantu Menampilkan Kalau berkenan Bisa share screen ya Pak Siapa Pak Ari Bapak Pak Ari Coba saya bukakan dulu Rapor pendidikannya Pak Ari bisa share screen ya Kalau enggak saya jadikan Co-host dulu Oh ya Bapak Ibu Tadi mengingatkan Besok kalau Masuk Nanti mohon namanya Diganti Ada Sekolahnya ya Bapak Ibu Misalnya ada Pak Wayan Dharma Yase Underscore Dari mana gitu ya SMK mana gitu ya Oh ya ini sudah tampil Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Ari Suaranya belum terdengar Iya Bapak Tampilan rapor pendidikan Sekolah kami begini Bapak Cuman untuk Explore terkait dengan Rapor pendidikannya Itu bagaimana Yang modinya Tanyakan Explore yang mana Coba Pak Saya lihat Tadi kan sempat disampaikan Itu ada Kabupaten Jemberana Ada beberapa Indikator itu Yang sudah dilakukan Nah salah satunya Yang belum itu adalah Explore rapor pendidikan Itu Kalau enggak salah Kalau explore Rapor pendidikan Berarti gini Pak Sudah didownload kan Pak Sudah didownload Bapak Berarti Bapak Bapak Nanti mengikuti Langkah yang ada Disitu Misalnya ini kan Ini rapor pendidikannya Coba diturunkan Pak Di scroll ke bawah Ini asalnya ya Bapak Ibu Misalnya ini kan Yang kuning ini Terus coba Di pelajari akar masalah Pak Nah itu kan Bisa di klik itu Ya betul Ya Nah itu disitu Terus Ini sebenarnya Besok ya tapi Enggak apa-apa Ya terus itu ada Kompetensi pada Domain data Dan ketidakpastian 53 Per 100 Itu Jadi klik Misalnya Detailnya Nah itu ada Ya kan Detail Sudah dilakukan Ini belum Pak Kemarin baru kami Apa Kami sampaikan Ke teman-teman Belum kami Eksekusi Si Bapak Untuk perencanaannya Oke Nah ini Sudah Sudah Berarti skor Capen Kepatasi Domain Tahun ini Naik dari Sebelumnya Nah Terus Sumbernya ini Coba di klik Pak Nah itu Nggak bisa Pak Disitu Terus Ditutup Pak Nah Ini kegiatan Explore-nya ya Pak Terus Disroll ke bawah lagi Pak Coba Pak Nah Ini juga ada itu Di detail Nanti itu Bisa Dilejari ya Pak Terutama yang Bapak ingin Ingin Diwujudkan Di kegiatan RKT maupun RKAS ya Terutama yang Nilai-nilai kurang Terus Naik Nah Terus Disitu ada Turun sikit Ada inspirasi Benai Inspirasi Benai Oh ini Nah itu Diklik Nah ini Ini yang saya Sampaikan tadi ya Nah ini ada Inspirasi 1 Inspirasi 2 Ini Rapor Bapak Selain ini Untuk Mengatasinya Adalah melalui Ini Yang ada Bintangnya itu Yang di Bung Peningkatan CTK Penunjang ini Contoh Kegiatannya Adalah Inspirasi 1 Inspirasi 2 Coba Ini Nah Atau Bapak Bisa langsung Lihat Di Ini Diklik Yang ini Nah itu Diklik Bisa Lanti Langsung Masuk Ke Rapor Platform Merdeka Mengajar Masuk Ke Platform Jadi Itu Kalau Cara Yang Disini Ya Tadi Memang Itu Explornya Seperti Itu Mohon Nanti Bagi Sekolah Yang Mungkin Sudah Ya Pokoknya Itu Dibuka Buka Jadi Kayak Kalau Di LMS Itu Kayak Mungkin Terus Nanti Di Datanya Sana Itu Tercintang Sudah Dilaksanakan Karena Sudah Dibuka Jadi Harus Dibuka Semua Nanti Kan Disana Terekod Nanti Bisa Masuk Ke langkah Selanjutnya Itu Pak Oke Ya Baik Nanti Coba Kami Tindak Lanjuti Bapak Itu Aja Terima Kasih Bapak Jadi Kita Bisa Terapkan Bareng Itu Mungkin Pak Waya Pak Pur Dari Saya Mungkin Kalau Sudah Derasa Cukup Lebih Lebih 5 Menit Ini Pak Arjita Mata Menungguan Yang Disampaikan Tadi Jadi Saya Tambahkan Lagi Yang Terkait Tadi Ada Yang Belum Terekspor Tadi Caranya Langkahnya Seperti Tadi Hanya Dibuka Dibuka Saja Biar Nanti Disana Akan Terekod Bahwa Di Bali Itu Sudah Melakukan Exploitasi Terhadap Dapat Penjajikan Karena Tadi Ketika Yang Awal Saya Buka Tadi Kan Belum Di Kelas 6 Balik 6 Semuanya Belum Ada Yang Sudah Explore Statusnya Karena Memang Mungkin Belum Dibuka Semua Itu Posisinya Masih Belum Belum Tereksplore Di Pusat Mungkin Dan Kalau Cukup Pak Awayan Mungkin Sudah Hari Ini Mas Pak Arjita Selesai Sudah Sampai Dengan Ke Tab 2 Tentang Kaitan PBD Berarti Setelah Ini Bapak Ibu Semua Melakukan Asinkronus Bapak Ibu Pelajari Yang Tadi Sudah Disampaikan Atas Sumber Baik Pak Arjita Maupun Pak Wayan Kalau Sudah Selesai Cukup Diasa Cukup Untuk Pertemuan Siang Hari Ini Kita Akhiri Bapak Ibu Silahkan Mandiri Membaca Baca Materi Yang Telah Kita Sampaikan Tadi Cukup Bapak Ibu Cukup Cukup